Menindaklanjuti permasalahan perekrutan PPK dan PPS. Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komunikulu Selatan, DPRD setempat bakal dibentuk pansus. Panggilan ketiga yang dilakukan oleh Komisioner 1 DPRD Ogan Komunikulu Selatan tidak dihiraukan oleh Komisioner KPU Ogan Komunikulu Selatan. Panggilan tersebut untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP terkait kontroversi perekrutan PPK dan PPS yang menuai kritik di tengah masyarakat. Dari lima Komisioner KPU Ogan Komunikulu Selatan yang ada, hanya dua komisioner yang hadir namun mereka menyampaikan telat hadir karena ada jadwal kegiatan yang waktunya bersamaan. Oleh karenanya, Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Ogan Komunikulu Selatan memutuskan untuk menutup rapat dengar pendapat dengan KPU Ogan Komunikulu Selatan dan akan membentuk panitia khusus terkait polemik perekrutan PPK dan PPS ini. Khususnya hari ini kita menghasilkan undangan dari DPR undangan yang ketiga kali untuk melakukan rapat RDP. Artinya setelah rapat dengar pendapat ini, langkah selanjutnya nanti seperti apa dari pihak KPU sendiri? Pada prinsipnya kita dari KPU Ogan Komunikulu Selatan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh undangan dari PR dan kita dari KPU Ogan Komunikulu Selatan apa saja informasi ataupun masukan yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan, kami terima dengan cermat, dan kami cermati, terkaitan dengan tahapan selanjutnya kita sedang menunggu apa yang nanti akan disampaikan selanjutnya setelah terbentuk pansus oleh DPRD Kabupaten Ogan Komunikulu Selatan. Menanggapi hal itu Komisioner KPU Ogan Komunikulu Selatan mengatakan, ketidakhadiran Ketua dan Divisi SDM KPU Ogan Komunikulu Selatan ini bukan disengaja, melalui kan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komunikulu Selatan menyambut positif atas putusan Komisi 1 yang akan membentuk pansus karena itu hak prerogatif pelembaga legislatif dan KPU akan mengikuti proses ke depannya. Sampaikan hal ini, kami perlu memundang pihak KPU agar bisa menjelaskan secara teknis kebenaran yang terjadi itu seperti apa. Disayangkan, dan itu pihak KPU, hasil kesepakatan kami pada rapat terdahulu agar bisa hadir semua lima komisioner ternyata mereka cuma hadir dua orang tadi itu jadi teman-teman dari Komisi 1 dan Komisi Gabungan tidak sepakat untuk dilanjutkan rapat sehingga rapat tadi langsung ditutup dan kemudian dari rapat RDP tadi direkomendasikan untuk membentuk pansus di lembaga ini. SRI FITRI ANAPAL TV